Bagaimana cara yang mudah untuk melihat bulan untuk memulai puasa? Saya bukan tokoh masyarakat, bukan ustad, bukan kiai atau haji, tetapi saya hanyalah orang Islam yang biasa dan ingin men-share sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, mari kita mulai. Pertama kita akan melihat posisi bulan dan matahari ketika matahari terbenam, yang membuat kita menentukan apakah bulan sabit sudah nampak di tanggal 21 Maret tahun 2023 untuk kita memulai puasa keesokan harinya. Kalau kita lihat di sini pada tanggal 21 Maret tahun 2023, posisi bulan. Ada di bawah posisi matahari, bulan belum nampak cahaya. Dari matahari yang membuatnya menjadi bulan sabit. Serta jika matahari terbenam, kita tidak akan melihat bulan. Berarti ini sudah jelas besoknya kita belum memulai puasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita percepat perputarannya menjadi tanggal 22 Maret tahun 20-23 posisi bulan ada di atas matahari. Dan pada saat matahari terbenam, kita dapat melihat cahaya matahari di permukaan bulan dan membentuk bulan sabit yang tipis tapi masih terlihat jelas. Maka sudah jelas kita dapat melihat ada cahaya matahari di permukaan bulan yang membentuk bulan sabit yang tipis. Berarti sudah jelas bahwa besoknya umat muslim mengulai puasa Ramadan. Tanggal 23 Maret tahun 20-23 atau tahun 1444 Hijriyah keasokan harinya. Seandainya kita masih penasaran ingin mengetahui apakah tanggal 24 Maret itu, apakah sudah dua hari puasa atau belum. Kita coba mempercepatnya seperti ini. Kita dapat melihat bahwa cahaya matahari sudah sangat terlihat jelas di permukaan bulan serta dapat kita pastikan bahwa puasa sudah hari yang kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!